Pria di Palembang ditangkap polisi karena telah melakukan penipuan kepada seorang warga Bogor Pelaku mengaku bisa mengambil uang gaib sebesar 12 miliar rupiah dengan syarat tertentu Setelah korban memberikan uang 1,2 miliar secara bertahap Uang 12 miliar yang dijanjikan pelaku tak kunjung ada Zainal Arifin, pria 50 tahun ini kini harus berurusan dengan pihak kepolisian Satres Krim Polres Tampas Palembang Pelaku ditangkap petugas ketika tengah berada di rumahnya di Jalan Prajurit Nazarudin, Kecamatan Kaliduni, Palembang pada Sabtu malam Pelaku Zainal Arifin ditangkap karena telah melipu seorang warga Bogor Dan menggelapkan uang korban sebesar 1,2 miliar rupiah Selain mengamankan pelaku, petugas juga menyita barang bukti berupa buku tabungan bank madiri Yang terdapat beberapa transaksi pengiriman uang Berdasarkan keterangan pelaku Zainal, awalnya berkenalan dengan korban di Bogor Hingga berlanjut untuk bekerjasama mengambil uang kaib sebesar 12 miliar rupiah dengan syarat tertentu Totalnya berapa? Yang sudah di sektor ke belak-belak Pak Terus dikirim lagi kan ke Pantara Pak? Kalau itu kan masalahnya itu dia bertahap dikasihnya Cepantara 1,2 itu Kalau punya Pak Bumun 1,2 lain dengan saya 1,2 M itu? Kalau yang Bapak sendiri berapa? Ya kalau saya sekitar antara 400an lah Pak Kalau caranya uang di targit itu berapa besar Pak? Apa? Uang kaib yang mau di targit itu caranya berapa besar? Dan dia janjikan sama kita sih 12 12 apa? 12 miliar Miliar jadinya? Kenapa? Berapa orang itu Pak? Saya berdua untuk Pak Gusman itu Korban Gusman Abu Bakar yang tergiur tawaran pelaku untuk menarik uang banyak Mengikuti arahan pelaku dan menyetorkan sejumlah uang sejak Desember 2020 Hingga mencapai 1,2 Miliar Setelah uang disetorkan Uang gaib 12 miliar yang dijanjikan oleh pelaku tak kunjung ada Hingga korban melaporkan peristiwa penipuan penggelapan ke pihak kepolisian Kita kena dia pasal 372-378 ya Penipuan penggelapan Pasalnya dengan korban kerugian yang dialami korban Sekitar 1,2 sekian miliar Dengan Tadi alibinya banyak ya Dari pelaku Oh dia hanya mengirim Katanya bisa menarik uang gaib Sebesar 12 miliar Dari seseorang yang berada di lokasi tertentu ya Kita akan kembangkan nanti Keseterangan dia kita akan kembangkan Tetapi Korban Transfernya ke dia terus Ada minta persyaratan untuk apa Untuk apa Macem-macem lah Persyaratannya Sehingga Dari awal perjadian mulai dari Di bulan-bulan Desember 2020 lah tahun lalu Mulai sampai sekarang Ternyata Apa yang disangkakan Apa yang berada diperkirakan uang gaib tersebut Sekitar 12 miliar itu Bakal ditarik Tidak kunjung tiba Saat ini pelaku masih dalam pemeriksaan petugas untuk dapat mengembangkan kasusnya lebih dalam Karena diduga masih ada korban lainnya yang tertipu dengan modus penarikan uang gaib Akibat mulanya pelaku terancam pidana penjara dengan pasal 378 Junto 372 KUHP Dengan ancaman kurungan di atas 5 tahun Dari Palembang, Sumatera Selatan Reporter Jane Kameramen M. Febrian, PBTV mengabarkan Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton